Menjelang peringatan hari ulang tahunnya yang ke-30 yang baru lalu, anggota organisasi ini bertambah dengan Laos dan Myanmar. Dengan demikian, sekarang ASEAN beranggutakan sembilan negara. Ini berarti bahwa ASEAN makin mendekati visi para pendirinya, yaitu menciptakan ASEAN yang beranggutakan seluruh negara-negara di Asia Tenggara. Saya berharap perluasan keanggutan itu akan lebih memperkokoh serta meningkatkan citra ASEAN dalam menciptakan stabilitas politik, keamanan, dan kemangguran di kawasan kita ini. Para yang mulia dan hadirin yang terhormat, di masa lalu sebelum ASEAN dibentuk, kawasan Asia Tenggara penuh dengan kejolak politik dan keterbelakangan ekonomi. Pada waktu itu, kawasan ini merupakan salah satu kawasan yang menjadi ajang pertikian antara kekuatan-kekuatan besar di dunia. Asia Tenggara terperangkap dalam pertanganan ideologi dan perang dingin. ASEAN dibangun karena para pendirinya yakin bahwa kemajuan Asia Tenggara hanya dapat terwujud melalui penggalangan solidaritas, peningkatan ketahanan nasional, serta penyatuan sumber dayanya. ASEAN dibentuk dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan ini. Melalui usaha-usaha bersama, bangsa-bangsa di kawasan ini berketetapan hati untuk bersama-sama memelihara perdamaian dan stabilitas kawasan dengan menghormati prinsip-prinsip hukum dan kehatilan, serta berpegang teguh pada prinsip-prinsip pihak perserikatan bangsa-bangsa. Sementara itu, AIPU yang dibentuk 10 tahun kemudian dimaksudkan untuk menambah bobot kerjasama regional itu melalui forum kerjasama antarparlemen. Dengan demikian, pemerintah bersama-sama para wakil rakyat yang duduk di parlemen dapat bau-membau meningkatkan kerjasama di tingkat regional. Seperti halnya dengan pemerintah, wakil-wakil rakyat yang tergabung dalam AIPU juga selalu berubaya untuk mendukung kemajuan ASEAN dalam menghadapi isu-isu global seperti isu hak asasi manusia, demokrasi, lingkungan hidup, tenaga kerja, pemerintahan bersama-sama AIPU telah menghasilkan kesepakatan yang menjadi pegangan kita bersama dalam menyampaikan sikap kita bersama itu. Sekarang perang dingin telah lama berakhir. Perhentangan ideologi dan persaingan antara blok-blok telah usai. Namun keadaan dalam negeri yang tidak stabil dan hubungan internasional yang kurang harmonis tetap dapat memancing timbulnya kejolak-kejolak. AIPU telah ikut memperkuat rasa saling percaya, rasa kebersamaan dan persaudaran di antara negara-negara di kawasan ini. Karena itu ASEAN dapat makin bersatu padu dalam menegakkan sikap keluar, khususnya dalam menghadapi berbagai kritik negara-negara di luar terhadap perkembangan dan kepentingan kita yang mendiami kawasan kita ini. Kedewasaan kita telah mencapai tingkat yang membuat ASEAN dapat selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip penyelesaian masalah dan senggata secara damai, serta menghindari penggunaan kekuatan militer. ASEAN menjadi wadah bersama yang membuat kita saling percaya, saling menghormati ketualatan masing-masing, saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing, dan bekerjasama demi kemanfaatan bersama. Para yang mulia dan hadir yang terhormat, dalam mewujudkan perdamaian dan stabilitas kawasan, ASEAN melakukan pendekatan yang menyeluruh. Dengan berpeduman pada konsep kawasan damai, bebas, dan netral atau SOFAN di Asia Tenggara, ASEAN berubaya mengembangkan suatu tatanan yang mengatur hubungan antar negara di kawasan dan hubungan dengan negara-negara di luar kawasan yang kegiatan serta kepentingannya saling mempengaruhi. Selama bertahun-tahun, ASEAN telah mengembangkan jaringan, pengaturan mekanisme, dan kesepakatan-kesepakatan yang ditujukan untuk menciptakan perdamaian, stabilitas, dan kerjasama di kawasan. Antara lain, ASEAN-Kongkort, Traktat Persahabatan dan Kesepakatan di Asia Tenggara, serta Traktat Asia Tenggara sebagai kawasan bebas senjata nuklir. Di bidang ekonomi, upaya untuk mewujudkan ASEAN sebagai kawasan perdagangan bebas telah menunjukkan kemajuan yang sangat berarti. Diharapkan kawasan perdagangan bebas ASEAN akan menjadi kenyataan pada tahun 2003, KTT kelima ASEAN di Bangkok pada tahun 1995 mempertegas lagi dekat ASEAN untuk menciptakan keterbukaan, yaitu untuk menciptakan integrasi ekonomi yang lebih besar. Upaya negara-negara ASEAN untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun di tingkat regional, makin menunjukkan hasil-hasil yang nyata, seperti tampak dari pengembangan berbagai kawasan pertumbuhan subregional. Di balik perkembangan di wilayah Asia Tenggara yang relatif stabil, dewasa ini kita masih menyaksikan berbagai konflik di berbagai kawasan yang lain. Meskipun demikian, secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa dewasa ini dunia sedang bergerak menuju ke arah terbentuknya suatu tatanan dunia baru yang damai dan memberikan kejahteraan yang lebih baik bagi umat manusia. Karena itu, hal penting yang perlu mendapatkan perhatian adalah bagaimana sebaiknya menorong agar perubahan-perubahan yang terjadi dapat diarahkan bagi terciptatnya tatanan dunia baru yang lebih damai, lebih adil, dan lebih sejahtera bagi semuanya. Dalam pada itu, dalam menghadapi zaman ekonomi terbuka dan perdagangan bebas, kita terus berusaha untuk memupuk persaingan yang sehat tanpa perlu meninggalkan semangat kerjasama yang telah terbentuk, terutama dalam bidang pengembangan sumber daya manusia dan teknologi. Negara-negara yang lebih maju secara ekonomi maupun teknik dan negara-negara yang kurang maju harus mampu mengembangkan pola kerjasama kemitraan sejajar. Hal ini penting sekali untuk mencapai tujuan kita bersama. Gonjangan moneter yang melanda kawasan kita akhir-akhir ini menyadarkan kita betapa pentingnya kerjasama antar negara. Semua negara di wilayah ini perlu membentuk suatu sistem jaringan pengamanan bersama guna menghadapi gonjangan-gonjangan surba itu. sebab tidak ada satu negara pun yang bakal yang kebal terhadap situasi seperti yang melanda kawasan kita sekarang ini. Para yang mulia dan hati ini yang terhormat, setelah mencapai usia yang ke-30, ASEAN telah meletakkan dasar yang kukuh untuk memproyeksikan visi masyarakat ASEAN yang padu, maju, makmur, damai, dan memiliki teknologi tinggi serta peduli terhadap lingkungan di segerilingnya. Indonesia percaya bahwa ASEAN pada masa 30 tahun ke depan akan menjadi organisasi yang memiliki kemandiran, kematangan, dan kemampuan untuk dapat memelihara stabilitas keamanan dan perdamaian di Asia Tenggara khususnya dan kawasan yang lebih luas di Asia Pasifik. AIPO sebagai organisasi antarparlemen dapat membantu memperkokoh tercapainya tujuan ASEAN tadi. Sesuai dengan ciri dan aspirasinya, maka AIPO dapat memberikan bobot yang lebih besar pada dukungan dan partisipasi rakyat dan organisasi kerjasama regional ASEAN khususnya melalui form kerjasama antarparlemen. Di samping itu, peran dan kegiatan AIPO juga merupakan sarana peningkatan hubungan antar manusia di kawasan ini. Melalui pertumbuhan ini, diarapun agar AIPO dapat ikut membahas masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama. Yang mulia dan hadirin yang terhormat, ASEAN sedang dalam proses penyusunan suatu visi untuk memasuki abad ke-21 yang dikenal dengan visi 2020. Dengan tetapnya dari peran masing-masing, tujuan-tujuan ASEAN yang hendak kita capai tidak bisa tidak memerlukan kerjasama yang kukuh antara pemerintah dan Parlemen ASEAN. Terwujudnya kemakmuran, kestabilan, dan keamanan di kawasan ini membutuhkan dasar-dasar kerjasama yang saling menunjang antara pemerintah dan Parlemen. Akhirnya, saya sampaikan selamat bersidang. Dengan ini saya nyatakan, Sidang Komite Kerja dan Sidang Umum ke-18 Organisasi Antarparlemen Negara-Negara Anggota ASEAN AIPO secara resmi dimulai. Semoga Tuhan yang mahasiswa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.